Tepat pada tanggal 10 bulan 5 di 2023 ini, tak disangka Lesti tampak tampil di SCTV Music Awards 2023 bukan cuma untuk menyanyikan lagunya, yang namun Lesti juga diketahui memborong banyak penghargaan pada malam itu. Kini Lesti Kejora untuk pertama kalinya kembali tampil di televisi pasca kasus kekerasan dalam rumah tangganya yang dilakukan Rizky Bilar terhadap dirinya. Dan siapa sangka Lesti kembali tampil di SCTV Music Awards 2023 bukan cuma untuk menyanyikan lagu terbarunya, yang namun Lesti juga diketahui memborong banyak penghargaan. Yang namun ada satu momen yang kemudian menjadi sorotan publik, seperti dilihat dari akun Lambe Danu, Lesti tampak menyanyikan lagu hitsnya yang bertajuk sekali seumur hidup. Lesti sendiri tampak sangat menjiwai selama menyanyikan lagu yang dirilis tahun 2022 tersebut, penampilan Lesti pun membuat para penonton terpukau, namun di lain sisi, sejumlah para penggemarnya terlihat mengikuti idolanya bernyanyi. Dan Lesti terlihat memejamkan mata dan beberapa kali mengerjap berusaha menahan tangisnya, yang namun ada satu momen ketika air mata Lesti tampak menetes sebelum dia mencoba untuk melanjutkan penampilannya. Aksi Lesti inilah yang malah menjadikannya bulan-bulanan warganet, tidak sedikit yang menyebutnya penuh drama padahal jalan hidupnya kini adalah pilihannya sendiri. Lesti kalau kamu sendiri menderita batin kenapa masih mau? Harusnya cukup dimaafkan tapi jangan balikan lagi, sampai nyanyi lagunya sendiri aja gak sanggup, ujar salah satu warganet. Di sisi lain, kebahagiaan Lesti memborong sejumlah penghargaan di SCTV Music Awards 2023 juga dirasakan oleh suaminya Rizky Bilar, bahkan Bilar langsung mengunggah Instagram story yang memperlihatkan kemesraan dirinya dengan Lesti. Selamat untuk Lesti Kejora yang telah mendapatkan penghargaan dari SCTV Music Awards 2023.